Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih ada yang pake jersey Pake jersey juga sebelah sana ada Chelsea Aduh Gue bingung nih sama orang-orang Indonesia Suka bener-bener pake jersey Atlet mas Hah? Panggemar nih kalo yang pake jersey tuh kemana-mana pake jersey Ke pasar ada yang pake jersey Nonton studio pake jersey Sholat pake jersey Mas saya kasih tau Cristiano Ronaldo Yang jelas-jelas atlet Itu biasa aja kalo keluar kemana-mana Dia jempat biasa pake baju koko Nonton aja lah Oh ini warna-warni hijau Banyak pake baju kuning Ini gue kasih tau ya Yang namanya warna itu bisa mempengaruhi moodnya seseorang Atau bisa mencerminkan moodnya seseorang Kalo pake kuning kayak gini Ini hatinya sedang ceria Ada yang pake biru Berarti dia sedang damai Sedang tenang gitu Kalo dia yang pake baju merah Berarti sedang bergairah dia Sedang semangat ya Woi Kalo yang pake pink Biasanya itu pink tuh identik dengan wanita Biasanya sedang menonjolkan sisi sensitifitasnya Tapi kalo lo liat Ada cewek pake baju merah Kombinasi warna pink Itu artinya Daerah sensitifnya sedang bergairah berarti Ada yang pake kombinasi itu Oh gak ada ya Oh mas pake pink Dulunya wanita Oh gak apa-apa Santai aja Kenapa terpesona gitu Kenapa terpesona sama perut saya yang sombong ini Gak tau ya Banyak yang bilang katanya perut gue gendut Lihat ah Sorry ini bukan gendut ya Ini emang tampilannya 3D Jadi keliatan di sebelahnya emang agak mencolok Tapi gini Emang cewek-cewek itu seneng sama cowok-cowok yang punya badannya atletis Betul gak? Tapi gak semua atlet disukai sama wanita Seriusan Sekarang saya tanya Mbak lebih suka atlet basket apa atlet catur? Basket? Mas lebih suka cowok atlet basket apa atlet catur? Hah? Dia pilih atlet catur Padahal gak pilihnya apa Tetapi pilihannya cowok ya Tapi rata-rata cewek itu pilihnya atlet basket Kenapa? Kenapa? Ini pilihnya atlet basket Ketahuan berarti Dia tuh lebih suka sama cowok yang banyak kerak ketimbang yang banyak mikir Bukan gitu pak? Oh gak juga Tergantung dimana tempatnya Kenapa cewek itu lebih pilih atlet basket? Karena di basket itu Emang banyak cewek itu pada basicnya itu suka berguncing Suka berkomentar Di basket itu banyak aksi-aksi keren yang bisa dibahas Lo tau kan ada slam dunk Ada lay up Lay down Lay angan Oke Jadi anak kebahasnya enak gitu Kalau nonton basket Cewek-cewek nonton basket Ngebahasnya enak Ih keren banget ya tadi Denny Sumargo Keren banget Ih seneng banget pas dia lagi slam dunk Nah aku sih lebih suka pas dia lagi lay up Coba kalau cewek nonton chatter Dia komentarnya bagaimana Ih keren bangetnya Junaidi pas lagi skakmat itu Aduh feelnya kerasa banget Yang satu lagi nyautin Ah aku mah lebih suka pas dia lagi makan kuda Itu jadi ngeri Lagian kalau cewek punya cowok atlet basket Itu enak supportnya enak gitu kan Pas cowoknya mau ngesut gitu dia teriak Cowoknya juga semangat gitu kan Jadi teriakin pacarnya Coba kalau atlet catur Ceweknya gedukung Pas dia lagi ngangkat benteng Ceweknya teriak Ah Berisik Tapi yang begitu Cewek Tapi ada juga lah beberapa cewek yang suka cowok yang pintar Mbak Isha tadi Suka yang Saya mau tanya sebelah sini Yang bergudung Biasanya beda kalau yang bergudung Mbaknya lebih suka cowok yang pintar Apa cowok yang cerdas Cowok pintar sama cerdas Oh cowoknya barengan ya Oh iya iya Oh iya iya Korban poligami ternyata Iya ini bedanya pintar sama cerdas Kalau cowok cerdas Eh kalau cowok pintar Cowok pintar Itu biasanya kalau di sekolah itu cowok pintar Kalau dia punya PR Biasanya malamnya langsung dia kerjain sendiri Kalau cowok cerdas Dapet PR Dia hubungin cowok-cowok pintar Jadi koordinator buat bikin PR bar Cowok pintar tuh siapa Biasanya Contohnya Mark Zuckerberg Lo tau? Itu yang pencipta Facebook Yang belum lama ini Dia tertarik sama Whatsapp Dia beli sahamnya Whatsapp Itu kan Itu cowok pintar Kalau gue cowok cerdas Gue pengen Whatsapp Nggak usah beli Tinggal download Gratis Tapi ya Cewek itu lebih suka sama cowok-cowok yang jantan Betul nggak? Tapi sekarang nih Yang gue nggak habis pikir Sekarang nih banyak Cowok-cowok Yang Apa namanya? Istilahnya Degradasi kejantanan lah gitu Banyak yang ngondek Lo tau nggak? Banyak Oh ada disini ada Kenapa sebelahnya langsung colek-colek gini? Iya Lu 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 Mau jalan ke mall Pasti ketemu yang ngondek Lu Jalan ke Kampus Ada aja Lo jalan ke Terminal Aja Iya kan? Ini gue bingung nih B**** Kok makin banyak ya di dunia ini? Gue Ini Gue bingung Kan apakah mereka sudah tahu Cara berkembang biak Atau gimana nih? Ini dengan cara apa? Gitu Dicangkok Kamu membelah diri Gue nggak ngerti Seriusan Apalagi kalau lu Ngeliat tayangan-tayangan TV Di TV-TV Itu gue kalau Nonton TV Uh Empet bener gue ngeliatnya Gue nonton TV A Ada Nonton TV B Nanti Gue matiin TV-nya Nanti Eh TV gue Lu mau apain Gue udah ditekendor Saat malam Selamat malam Selamat malam Oh iya malam Selamat 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 malam Terima kasih telah menonton